Wow, udah lama nih Ci, main sama kucing, tapi bukan kucing, ya tapi ini kucing besar ini. Kucing besar, kucing besar. Hai, 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 welcome back dreamers. Di part 2, rumah 280 miliar di Bandung. Udah pada nontonin belum? Bagaimana kita sudah mereview interior dari rumah ini. Ya, dari lantai 1, lantai 2, dengan furniture dan juga marmer yang the best quality in the world. Dan kita akan lanjut nih, sesuai janji Erlin di part 1, ketika kita keluar dari ruang keluarga ataupun dining area, kita akan menemui satu teras luar yang sangat luas. Bisa dijadikan tempat untuk ngumpul, bisa dijadikan juga tempat untuk mungkin meeting, atau mungkin untuk bersantai sore-sore ngeteh dengan family atau kerabat Anda di rumah. Well dreamers, kita akan beranjak ke area taman. Ya, jadi taman ini nyaman sekali. Pastinya untuk menghadirkan suasana yang sejuk dan segar, rumah ini sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi. Karena di taman sudah banyak dan dipenuhi tanaman hias ataupun tumbuh-tumbuhan yang akan membantu rumah Anda menjadi rumah idaman yang tidak hanya memiliki pemandangan hijau dan segar, tetapi juga udara yang sehat. Eh dreamers tahu nggak sih, ternyata di belakang Erlin ini ada satu pohon. Pohon yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan uang dolar loh. Wow, ternyata bentukannya seperti ini ya. Dibilang cukup besar sih untuk ukurannya. Dan paling penting ternyata di belakang Erlin ya, dekat dengan pohon dolar ini, itu ada tempat fitness atau tempat olahraga, sport area, bisa untuk treadmill atau mungkin gym. Dan juga ada sauna, the real sauna in the house. Wow, keren sekali. Dan juga nggak kalah keren, ternyata di atasnya itu kita bisa naik ke satu spot yang dimana digunakan sebagai tempat kandang burung merah. Wow, kita lanjut, kita lanjut. Ternyata ini juga pastinya dong ya rumah mewah kayaknya kok kurang komplit kalau belum ada yang namanya swimming pool. Silahkan ya. Oke, jadi ada swimming pool juga yang bentukannya tidak kotak, tapi ada bentukan yang estetik pastinya. Dreamers sehingga menambah kesan estetika dalam rumah. Dan juga tidak kalah penting di belakang, langsung connecting dengan swimming pool itu ada satu area garasi semi outdoor. Dimana bisa memuat hingga 6 mobil di dalam dan juga 4 mobil di luar. Sehingga kalau Anda yang memiliki banyak kendaraan, mulai dari yang kecil, besar, super besar, ataupun kendaraan-kendaraan favorit Anda, tidak perlu khawatir karena memiliki space yang sangat cukup. Tadang, the most awaited time kita sudah, apa itu? Jadi kita sudah ada di the private zoo in the house. Nah, tapi kok kosong ya? Jadi sebenarnya di sini tuh harusnya ada harimau putih, yang kecil, lucu sekali. Tapi sayangnya dia sedang di dalam kandang, tapi kita mau lihat ternyata ada yang lain. Let's go. Eh, ternyata lagi ada yang main sama dia, eh sama dia, sama harimaunya. Halo Cik Meti. Halo Erlyn. Wah ternyata ya, Dreamers ini adalah Bu Meti yang merupakan agent pemegang listing rumah fantastis 280 miliar di Bandung ini. Halo Dreamers, saya Meti dari Brighton Circle, Bandung. Wow, sudah lama nih Cik, main sama kucing, tapi bukan kucing. Ya, tapi ini harimau sih. Kucing besar. Kucing besar. Jadi, sudah sempat keliling Cik? Sudah, jelas sudah. Sudah, sudah ya. Erlyn sudah keliling? Sudah pastinya ya, tadi sudah keliling di lantai 1, lantai 2, sekarang mau ajak Dreamers untuk lihat bagaimana outdoornya Cik. Ya, ya. Nah, tapi ngomongin tentang rumah ini nih Cik ya, kira-kira apa sih unique selling point atau mungkin keunggulan yang akan kita miliki ketika kita tinggal di rumah ini? Kira-kira apa aja tuh Cik? Oh ya, seperti yang Dreamers sudah dijelaskan sama Erlyn, kalau rumah ini lokasinya itu di area Bandung Utara, itu di Jalan Kiputih. Daerah sini itu masih asri, banyak pohon-pohon besar di sini. Wow, keren sekali ya Dreamers, satu rumah impian banget gak sih? Nah, tapi ngomong-ngomong nih ya, dari tadi sudah ada harimau yang mondan-mandir di belakang kita, tapi kira-kira cuma harimau doang yang ada di sini Cik? Enggak dong, jelas. Judulnya private zoo, jadi binatangnya lebih dari satu. Lebih dari satu, kira-kira ada apa lagi Cik? Yuk kita lihat. Kita bisa lewat ke depan. Wih, seru banget ya Cik, dimana punya rumah mewah tapi juga unik gitu loh, ada private zoonya. Iya, betul-betul. Areanya juga bagus, seperti yang sudah dijelaskan sama Erlyn, waktu pada saat part 1, itu rumah ini luasannya 3.500. Jadi panjang ke belakangnya itu 70 meter, jadi kalau dari bisingnya jalan tuh gak akan kedengeran sampai belakang gitu. Ah, nice. Selain itu, di seberang rumah ini adalah klub yang sudah lama memang sudah ada di Bandung dan sudah punya nama, itu adalah Bumi Sang Kuriang. Ah, nice. Jadi kalau mau berenang di seberang juga ada, terus mau puluh tangkis, mau tenis, segala macam ada. Anak-anak seneng banget, orang luar kota juga kalau ke Bandung pasti mampir sini. Ya, selangkah ya ke Bumi Sang Kuriang. Iya, betul. Nah, ini di belakang kita tuh sudah banyak binatang-binatang ya, kayaknya seru juga nih kalau kita bisa kasih makan nih, Ci. Kayaknya bisa ya, coba. Eh, sini dong. Wih, kayak liburan gak sih siap hari, Ci, kalau bisa punya binatang peliharaan sendiri di rumah. Halo. Ya, makanya daerah sini itu kan karena udara dingin, jadi ya rusa juga bisa hidup ya dari sini ya. Oh, iya. Ini lucu banget. Kira-kira kalau Cici nih, tinggal di rumah ini, kira-kira binatang apa sih yang mau Cici pelihara? Kalau saya pencinta anjing, udah pasti saya akan punya anjing. Oke, kira-kira kalau yang dreamers punya rumah sebesar dan semewah ini, punya private zoo sendiri di rumah kalian nantinya, kira-kira binatang apa sih yang akan kalian bawa ke rumah kalian? Bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, so itu dia ya dreamers. Bagaimana kita sudah melihat dari fasad depan, terus juga kita sudah mengelilingi semua isi dari rumah super sultan. Tidak ada sama binatang rupiah, Ci. Is it real? Betul. Dan kita juga sudah keliling sampai dengan private zoo yang tadi kita sudah lihat bersama-sama. Kira-kira gimana sih Cici kalau misalnya ada dreamers yang pengen lihat langsung ke rumah ini, atau mungkin kenalan dreamers yang ingin langsung deal, pengen banget punya rumah di sini? Gampang banget. Tinggal hubungi Meti di Brighton Circle Bandung atau hubungi agen Brighton kepercayaan Anda. Oke, so itu dia untuk episode kali ini. Thank you so much untuk kalian yang sudah ikutin Erlin dan Ci Meti dari awal sampai akhir. Dan as always, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe YouTube channel Brighton Real Estate. Dan tungguin update video rumah sultan lainnya. Dan jangan lupa ya untuk komen di kolom komentar rumah mana lagi sih yang harus kita review untuk kalian. And saya Erlin. Saya Meti. And thank you for watching. Goodbye. Bye. Sub indo by broth3rmax